Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita mengikuti apa yang menjadi firman Allah La'ing syakartum la'azi tannakum Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah ni'mat kepadamu Mari kita ikrarkan rasa syukur bilisan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Wa akharijana mim bainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafa'atul uzmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Amalkan baca ini pada hari Rabu Insya Allah bi'idnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hutang riba segera lunas Riski yang tadinya seret menjadi lancar Yang tadinya kurang berkah menjadi berkah Dan Insya Allah melimpah Dan yang penting lagi adalah Insya Allah kita senantiasa Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang hari ini sedang mengalami masalah di dalam hidupnya Apakah Anda sedang mengalami masalah dalam hal ekonomi Masalah dalam hal rezeki Masalah dalam hal pekerjaan Ataukah sedang mengalami hubungan yang kurang baik Ataupun ada hal-hal lain Seperti bencana alam Ataupun Anda sedang mengalami kemalangan-pengalangan yang lain Maka kuncinya adalah ridho pada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang ridho pada setiap takdir yang diberikan Allah Apakah itu takdir yang baik maupun yang tidak baik Maka insya Allah hatinya akan tenang Dan kesabarannya akan timbul dan muncul Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ada sebuah amalan Yang bisa kita jadikan sebagai pendamping Di dalam meridhoi setiap takdirnya Allah Dan juga senantiasa bersabar atas apa yang diberikan Allah Amalan ini adalah amalan dari Rasulullah s.a.w. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyusun Memasukkan salah satu amalan ini Kepada zikir harian yang dibaca pada hari Rabu Apakah amalannya sahabat yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mu'min Laki-laki dan perempuan Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun Lagi maha penyayang Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali semua yang kita alami hari ini Merupakan buah yang telah kita tanam dari pohonnya Atau benihnya dulu Dosa-dosa kecil yang kita lakukan Ataupun dosa-dosa besar yang kita lakukan Dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari Itulah yang bisa menyebabkan diri kita menjadi hina Diri kita diazab oleh Allah Ataupun kita diperingatkan oleh Allah Sama sekali Allah tidak akan menyusahkan kita Kecuali kita yang mendolimi diri sendiri Dengan cara berbuat dosa Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin hidupnya senantiasa lancar Mendapatkan ampunan dari Allah Maka perbanyaklah membaca istighfar Diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud Yang bersumber dari sahabat Ibn Abbas Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa menetapi membaca istighfar Maka Allah menjadikan baginya jalan keluar Dari setiap kesempitan Solusi dari setiap penderitaan Dan Allah memberikan rezeki untuknya Dari arah yang tidak disangka-sangka Janji Allah jelas Kemudian janji Rasulullah s.a.w. juga jelas Barang siapa beristighfar Maka akan dimudahkan segala urusannya Barang siapa beristighfar Akan diselesaikan semua problemnya Barang siapa rutin membaca istighfar Akan dikabulkan hajatnya Barang siapa yang senantiasa membaca istighfar Memperbanyak membaca istighfar Maka akan diberikan rizki yang Min khaithu layak tasib Rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka Sahabat yang dimuliakan Allah Mari sahabat yang dimuliakan Allah Kita perbanyak membaca istighfar Kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan Hari Rabu ini membaca dikir istighfar Mengucapkan Astagfirullahaladzim 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 Dikir ini dibaca sebanyak seribu kali Baginda Rasulullah s.a.w. yang memiliki sifat maksum Yang dijaga oleh Allah s.w.t dari perbuatan dosa Beliau beristighfar setidaknya seratus kali setiap hari Lalu bagaimana dengan kita? Manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya kilaf, tempatnya dosa Maka kita harus memperbanyak membaca istighfar Mudah-mudahan video ini bermanfaat Tolong bantu like, komen, dan juga share video ini kepada sanak keluarga Yang lainnya, supaya kita sama-sama bersama-sama Membumikan istighfar pada hari Rabu ini Dan jangan lupa sahabat untuk subscribe channel youtube Taman Surga ini Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Semoga bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh